selamat menikmati selamat pagi, selamat siang selamat sore, selamat malam bapak ibu pun semua dan sumpah kembali dengan saya, Pak Sarjan dalam kesempatan kali ini masih dalam tema yang sama pengisian SKP online namun kali ini temanya sedikit berbeda yaitu bagaimana cara mengamankan data penting kita data kepegawaian kita perlu dilindungi dari kejahilan orang lain pencurian data oleh orang lain maka pantas kiranya data penting kita harus kita amankan sendiri untuk sepakat e-kinerja maka cara mengamankannya adalah dengan mengganti password password universal yang diberikan oleh operator itu bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita rahasia akan datang yang tahu hanya bapak ibu sendiri oleh karena itu mengingat pentingnya penamanan data ini saya persilahkan silahkan bapak ibu untuk bisa mengganti password masing-masing ingat setelah mengganti password bapak ibu harus tidak boleh lupa karena password utama password universal sudah kita ganti dengan sesuai keinginan kita baik bapak ibu tidak perlu berpanjang lebar mari kita masuk trik trik dan kata cara mengganti password agar tidak gagal paham silahkan ikuti langkah demi langkah kita mulai bapak ibu yang pertama silahkan bapak ibu masuk login pada ekonomi ya seperti ini password dari sepakat atau e-kinerja silahkan bapak ibu login disana ada username pakai nip bapak ibu password password utama password lama password yang akan diganti lalu login ya seperti ini silahkan masukkan username disini kemudian masukkan password lama setelah memasukkan password lama bapak ibu guru klik login login nah jika sudah benar baik username maupun password maka login akan berproses yang wujudnya akan masuk pada beranda utama aplikasi e-kinerja seperti ini bapak ibu kalau sudah benar loginnya maka akan tampak beranda e-kinerja selanjutnya perhatikan notifikasi pada beranda di atas seperti ini nah disana ada beranda SKP perilaku bawahan laporan harian kinerja seterusnya nah amati disini untuk mengubah mengganti password maka masuknya ada pada salah satu notifikasi input ini ya disinilah bapak ibu akan melakukan penggantian lain-lain silahkan di klik di lain-lain fokus ke lain-lain siapa kecil ini lain-lain ketika beranda notifikasi lain-lain di klik maka kita klik dulu setelah kita klik maka nanti akan muncul notifikasi seperti ini ada dua pilihan yang bisa bapak ibu guru lakukan pilihan yang manakah yang akan kita tempuh untuk mengarah kepada penggantian password yaitu di pilihan ini ya edit profile silahkan di klik setelah bapak ibu melakukan klik pada edit profile maka nanti akan tampak perintah seperti ini ya data bapak ibu yang ada pada e-kinerja untuk login tertera di sini ubah profile nah kalau ditarik ke bawah mata sampai pada jabatan fungsional dan seterusnya kota ke tombol ataupun kotak simpan di sini nama bapak ibu tertera ntp tertera username tertera maka di posisi manakah password harus kita ganti di sini pak guru bu bapak ibu guru langsung memasukkan 4 angka 4 digit yang akan menjadi password baru silahkan password baru bapak ibu rintanakan dengan benar dan bersifat rahasia hanya bapak ibu guru sendiri yang tahu silahkan meng-input di sini password utama bapak ibu yang baru silahkan ditulis 4 digit kemudian dikonfirmasi diulang di bawahnya di sini ya sama ya jadi memasukkan password yang pertama diulang kepada bagian konfirmasi nah ini silahkan diingat-ingat betul bagaimana cara agar password ini tidak bapak ibu lupakan karena password utama password universal dari operator sudah kita ganti setelah memasukkan password baru seperti ini bapak ibu guru geser ke bawah klik simpan setelah di klik simpan maka akan muncul notifikasi seperti berikut profil berhasil diubah kalau sudah ada notifikasi semacam ini bapak ibu tinggal klik ini oke bapak ibu silahkan klik terlebih dahulu setelah oke di klik maka akan muncul notifikasi yang lain yang harus terus diikuti adalah sebagai berikut nah kalau sudah seperti ini ada pertanyaan terbaru sandi nah maka nama pengguna disitu muncul NQP kita sandi sandi yang baru nah jika bapak ibu guru sudah masuk ke sandi yang baru sudah benar maka bapak ibu guru tinggal langkah berikutnya adalah menut klik perbarui sandi perbarui sandi di klik ini di sini perbarui sandi maka nanti akan muncul akan digunakan dengan sandi yang baru setelah perbarui sandi bapak ibu guru klik maka yang terjadi adalah seperti ini langkah berikutnya yaitu bapak ibu guru harus keluar dari sistem atas lama bapak ibu guru tadi dengan menggunakan password lama bapak ibu guru harus lock out silahkan klik lock out dulu ya lock out di klik setelah di klik bapak ibu maka akan muncul beranda login seperti ini nah selanjutnya setelah beranda login tampak bapak ibu silahkan memasukkan nip nya nip nya kemudian password nya lalu login ingat kalau bapak ibu salah memasukkan password lupa masih menggunakan password lama ataupun password yang lain maka nanti akan terjadi notifikasi kesalahan seperti berikut ya seperti ini username password anda salah maka disini bapak ibu diminta memasukkan kembali username dan password username silahkan memasukkan nip bapak ibu password masukkan password yang baru yang baru diubah tadi tempat digit baru kemudian login kalau ini sudah benar maka nanti bapak ibu guru akan masuk ke beranda utama aplikasi sebagai berikut iya ini nah ini artinya bapak ibu guru juga bisa login dengan menggunakan password yang baru demikian bapak ibu sedikit trik bagaimana cara mengamankan data penting kita trik ini bisa bapak ibu guru ikuti dengan cara yang mudah jika nanti bapak ibu guru lupa maka bapak ibu guru tidak akan bisa masuk tapi ketika sudah masuk bapak ibu mau mengganti lagi boleh ya nah bapak ibu sedikit yang bisa saya sampaikan semoga ini berguna dan kurang atau lebih saya mohon maaf bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh